Ubisoft mendapatkan giliran di E3 2018. Beberapa game-gamenya sangat ditunggu, apalagi serial dari Assassin's Creed-nya sendiri. Apa saja game-gamenya? Simak saja video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini bila tidak ingin ketinggalan informasi tentang game dan teknologi. Halo Sobat, kembali lagi di Isoku Game. Masih bersama saya, Suvar. Banyak kabar menarik dari Ubisoft di E3 2018, tapi yang namanya Ubisoft tetap saja seperti itu. Hanya ada sedikit game-game yang benar fresh dari Ubisoft di E3 kali ini. Sisanya sama dan tetap lanjutkan kebiasaan lamanya. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama, ada trailer dari Beyond God in Evil 2 yang sudah menunjukkan beberapa gameplay-nya, meskipun masih banyak ketidakjelasan dalam trailer-trailernya. Gameplay-nya sendiri dapat dimainkan juga secara koop yang membuat gameplay imersif. Selain itu, ada karakter Beyond God in Evil pertama, yakni Jade. Ada kemungkinan dari trailer tersebut, Jade akan menjadi villain di game ini. Kedua, kabar dari game The Division 2 yang akan mendapat raid dan beberapa DLC gratis. Serial ini nantinya akan berkisah 7 bulan setelah peristiwa di The Division yang pertama. Beberapa DLC-nya nanti akan memperkenalkan beberapa area, quest, dan cerita-cerita baru. Adanya raid ini akan mendapat seru permainan tersebut. Kabarnya raid di game ini bisa dimainkan untuk 8 player sekaligus, yang membuat semakin seru dalam menyelesaikan game ini. Ketiga, School and Bone. Game dari Ubisoft ini sebenarnya memiliki konsep yang itu-itu saja, sama dengan Assassin's Creed Black Flag. Kemungkinannya, Ubisoft mau meneruskan kesuksesan dari serial Assassin tersebut. Bedanya di sini, kita bisa bermain dengan teman-teman kita, yang membuat game tersebut akan lebih seru dimainkan. Kita tunggu saja bakal seperti apa game ini. Keempat, Assassin's Creed lagi. Ya, kali ini Ubisoft tetap membawa franchise andalanya. Entah kapan akan diakhiri, tapi franchise ini masih memiliki banyak sekali penggemarnya. Assassin's Creed terbaru ini dinamakan Odyssey. Ceritanya sendiri berlangsung ratusan tahun sebelum origin. Uniknya, kita bisa bermain menggunakan dua karakter, yakni cowok dan cewek. Kita bisa memilih salah satunya. Selain itu, juga ada butterfly effect di story-nya yang membuat setiap keputusan kita nanti akan berpengaruh di ending game tersebut. Selain itu, banyak berita lain seperti Rainbow Six Siege yang player-nya menyentuh angka 35 juta player. Ada juga kabar dari The Crew 2 yang akan melakukan open beta pada 21 Juni untuk PC, Xbox, dan PS4. Ada juga kabar lainnya dari Trial Rising yang akan rilis pada Februari 2019 di PC, Xbox, dan PS4 bahkan di Switch. Selain itu, ada kabar menarik dari game Mario Rabbids yang mendapatkan DLC Donkey Kong. Serta ada juga Ubisoft Nintendo Crossover, yakni Starlink Battle for Atlas yang dikabarkan akan ada Star Fox, salah satu karakter Nintendo. Yang terakhir, ada update besar-besaran dari For Honor, yakni Matching Fire, dan kemarin sempat digratiskan di Uplay, entah sekarang. Jadi itu saja yang dapat saya rangkum dari Ubisoft. Game-game apa yang kalian tunggu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Saya Zufar, salam gametag. Sub indo by broth3rmax